Jilid 24. Semua orang juga merasa khawatir dan gugup, karena sebelah lempitan kertas minyak itu ada melelehkan cairan darah kental, apa yang terisi di dalam buntalan itu dapatlah dibayangkan sendiri. Dengan tangannya yang gemetar pelan-pelan keansan buat membuka lempitan kertas minyak itu, seketika ia terbelalak, itulah batok kepala kekcuseng yang berlepotan darah. Di sebelah samping terdapat pula senjata batok besi itu yang ikut berlepotan darah pula. Di dalam batok itu berisi secara kain yang bertuliskan dengan tinta darah. Itulah surat pendek yang ditulis menggunakan darah kekcuseng sebagai tinta sedang kain itu adalah sobekan dari pakaian kekcuseng, pula nada tulisan di dalam surat itu, jelas adalah hasil karya Cialin Im. Dua lawan satu, kecerdikanku memang tidak seunggul Uyeho, namun sejak kini dua pihak sama putus hubungan, marilah sekarang mengandalkan kepintaran dan kecerdikan kita masing-masing untuk mengukur sampai di mana keunggulan aktivitas kami. Markas besar Tianmo kau sekokoh brenteng mas, kalau kalian ingin main coba-coba secara tidak berarti tiga hari kemudian kami akan datang ke suatu tempat. Tanyakan kepada Kuan San Buat apakah dia berani datang berhadapan langsung dengan aku? Kata-kata bagian depan ini penuh nada menantang di sebelah bawah masih terdapat barisan huruf-huruf yang lebih kecil barbunyi. Perjalanan kali ini aku hanya datang bersama Lohu Kau Chu, kalau Kuan San Buat berani dan punya maksud menepati undanganku ini mungkin di tengah jalan kalian menghadapi berbagai rintangan dan bahaya lekas. Gou He Chi Heng nung buntal kepala dan batok itu terus menggali tanah di situ juga ia pendam ke dalam liang kubur yang sederhana itu. Tak tertahan air mata bercucuran, dengan mengheningkan cipta mulutnya berkemit memanjatkan doa. Ito dan Li Sak Hang pun tak tertahan mencucurkan air mata. Dengan muka kecut berkatalah Kuan San Buat. Dari kejadian ini dapatlah disimpulkan bahwa Chia Ling Im, sejak lama sudah mengetahui asal-usulnya, kalau tidak meski ia berhasil membongkar keandahan yang ganjil dari pasir terbang dari dalam batok itu, belum tentu ia menurunkan tangan keji, Guat Hoa Hu Jim pun amat berkhawatir, katanya. Kedua orang macam itu betul-betul amat menatakan, Anak Guat, kau, dengan gagah dan teguh pendirian Kuan San Buat tangkat kepala, katanya. Maksud ibu mengenai perjanjiannya ini, sudah tentu aku harus menepati undangnya tak tahan bertanya Li Sak Hang. Apakah Chia Ling Im menyebutkan alamat pertemuan di dalam suratnya? Mungkin aku bisa meraba, memang sengaja ia hendak menguji kecerdasanku, Maka aku tidak boleh unjuk kelemahan, paling tidak harus kubuktikan, bahwa kecerdasan hakikatnya tidak di sebelah bawahnya. Dimakah tempatnya? Perlukah kami berangkat bersama? Tanya Li Sak Hang pula. Tidak usah. Dia hanya menjanjikan aku membawa seorang teman, ku kira lebih baik menuruti pesannya saja, kalau tidak tindakan apapun bisa dilakukan sesuai dengan ancamannya. Ibu, semula Kuat Hoa Hu Jin menyangka Kuan San Buat hendak mengajak dirinya, karena mereka adalah ibu beranak, hendak menghadapi lau Ye Uhu pula, lain orang pun merasa Kuat Hoa Hu Jin seoranglah yang pantas mengiringi kabrangkatannya, tak nyana Kuan San Buat malah berkata, Ibu, ku harapkas dipinjamkan ui tiap kiam kepada ku anak Buat. Apakah kau mengajak aku? Tidak kali ini aku hanya mengandal pedangmu saja, mengenai siapa yang hendak ku wajak. Sekarang tidak perlu ku umumkan dan aku pun tidak ingin orang lain tahu. Pihak Tian Mo kau tidak akan bertindak apa-apa lagi terhadap kita, boleh kalian istirahat saja besok pagi. Terima kasih telah menonton! Tentu dengan Loh Ye Uhu sekali bukan karena gendam sakit karena hubungan kami pribadi dia bergaul dan sekongkol dengan manusia macam Chialing In itu, tidak akan mungkin lagi bisa kembali ke dalam haribaanmu, menjadi puteramu yang tersayang, Kuan Kong Chu, tanya Lisa Hang menyela, Kapan kau akan berangkat? Tanda petik, nanti tengah malam, aku akan memberi janjiku kepada teman yang akan ku ajak secara diam-diam meninggalkan kalian. Maka aku minta diri lebih dulu kepada kalian, tiba saatnya tidak perlu membuat gaduh tak tahan Itau bertanya Kuan Kong Chu. Sebenarnya siapakah yang kau pilih, kami akan patuh keputusanmu, tidak akan mengalangi keberangkatanmu, Kuan Sun buat tersenyum, ujarnya. Dalam hal ini aku sudah menunjuk satu orang, tapi tidak perlu ku katakan, ku kira orang itu juga maklum, aku percaya di waktu aku berangkat dia pasti sudah menunggu kedatanganku di tengah jalan melihat kata-katanya penuh arti dan serba rahasia, semua orang jadi risih bertanya lebih jauh. Cuaca sudah mendekati maghrib, tabir malam segera menjelang, mereka tahu tidak perlu terlalu gugup, cukup asal nanti malam sedikit menaruh perhatian teka-teki ini pasti dapat mereka bongkar. Maka taisu berempat segera dipanggil untuk kumpul bersama, semua orang sama berkumpul di dalam hutan mengeluarkan bekal rangsum mengenyangkan perutak lama kemudian mereka mencari tempat untuk istirahat. Tadi siang mereka sama mengalami pertempuran sengit yang habiskan banyak tenaga maka mereka merasa amat letih, namun semua orang menaruh perhatian akan keberangkatan ku ansan buat nanti, maka tiada seorang pun yang memejamkan mata. Hanya ku ansan buat seorang yang bersikap amat tenang, duduk membelakangi sebatang pohon dan tidur mendengkur kelelap dalam impiannya. Semua orang sudah menunggu-nunggu tanpa melihat reaksi apa-apa. Saking lelah tak tertahan lagi akhirnya Guat Hoa Hujin memejamkan mata, di waktu ia tersentak bangun oleh dinginnya air emum di tengah malam, ku ansan buat dengan unta saktinya ternyata sudah menghilang. Dalam hutan tinggal dirinya bersama kelima dayangnya orang-seorang yang lain tidak kelihatan mata hidungnya, karuan ia melengah heran, tanyanya kepada Jip Hoat yang berada di sampingnya. Di mana koan kong cu? Jip Hoat tertawa, tuturnya. Kong cu berangkat paling akhir, mereka sama mengharap adalah orang yang dipenujui oleh koan kong cu, maka beramai-ramai menuju ke tempat menurut rekaan hati masing-masing untuk menunggunya. Entahlah siapa nanti yang tepat merabah ke tempat yang benar-benar dituju. Kau tahu ke mana tujuan koan kong cu? Tanya Guat Hoa Hujin. Jip Hoat tertawa-tawa sambil menggigit bibir. Guat Hoa Hujin mendesakannya lagi, tempat apakah itu? Hujin sendiri dan Li Sian Chu pernah ke tempat itu sahut Jip Hoa tersenyum. Hampir saja Guat Hoa Hujin berjingkrak bangun, teriakannya. Jian Choat kok? Mana mungkin terjadi? Bukan saja mungkin, malah tidak akan salah lagi. Setelah Hujin pulang dari Jian Choat kok bersama Li Sian Chu semua orang merdengar dengan jelas cerita Hujin dan Li Sian Chu bukan mustahil pula Ban Li Buin dan El Telun Bingguat membocorkan hal ini kepada Cialing Im. Setelah tahu di dalam dunia ini terdapat seorang aneh macam itu masakah tidak segera memeras otakannya? Memeras otak pun tidak berguna. ilmu silat Cialing Im dan Loh Ye Uhu kuasa apa terhadap dirinya? Jip Hoat menggeleng, katanya mereka kesana bukan untuk mencari permusuhan dengan Cialing Im. Mereka tidak akan takut menghadapi segala penentang. Bicaramu semakin aneh, kata Guat Hoa Hujin menggeleng Cialing. di mana mungkin Choa Sin bisa diperalat oleh mereka? kata Jip Hoat. Cialing Im adalah seorang gembong iblis yang amat lihai, kalau toh dia mau bertindak dan punya suatu tujuan, tentu sebelumnya sudah diperhitungkan masak-masak dan punya pegangan yang amat kuat. Guat Hoa Hujin jadi gugup ujarnya ya, hal ini tidak boleh dipandang enteng, agakannya kita harus segera menyusulnya kesana seorang diri. anak kuat mana bisa menghadapi begitu banyak perselan, jikalau sampai terjadi sesuatu, tiba-tiba dari berbagai arah berkelebat bayangan orang, mereka adalah Li Sak Hong, Ito dan Go He Chi Heng, Hoa Sio Tua segera berkata dengan tertawa. Hujin tidak usah khawatir, Ko An Kong Chu tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis itu, Guat Hoa Hujin berpaling bingung, katanya, kalian sama pulang, lalu dengan siapa anak kuat berangkat? Silahkan Hujin periksa sendiri kurang siapa di antara kita. Sahut Li Sak Hong, Guat Hoa Hujin celingukan sebentar, dilihatnya Cho Aki Kang Pan tidak hadir, serta merta berkerut alisnya, Nona Kang, Li Sak Hong mangut sambil tersenyum ujarnya. Pikirannya kami beramai seperti juga jalan pikiran Jip Hoat, Maka tanpa berjanji sebelumnya beramai-ramai menuju jalan pikiran kesana yang sama, tapi setelah kami melihat Nona Kang juga menempuh jalan yang sama, secara sukarlah kami tahu diri terus mengundurkan diri tanpa memperlihatkan jejak kami, setelah kami melihat dia mengejar bersama ke An Kong Chu menunggang unta sakti baru kami pulang bersama, Guat Hoa Hujin mengerut kening dan berkata lesu. Apa gunanya dia ikut pergi? Dia hanyalah seorang gadis yang tidak tahu urusan. Kalau menuju Jan Cho Ako tiada seorang pun yang paling cocok kecuali Nona Kang, ilmu silatnya cukup tinggi bakal bantuan, dan lagi terhadap Cho Aisin dia banyak membawa pengaruh yang bermanfaat. Aku percaya orang yang dipenujui oleh Kuan Kong Chu pasti dia adanya, Guat Hoa Hujin tenggelam dalam renungannya. Sebaliknya Gou He Chi Heng berkata, Perjalanan Kuan Kong Chu kali ini tidak akan menghadapi kesulitan apa-apa, kalian tidak perlu khawatir, marilah kita bekerja menurut pesan Kuan Kong Chu, bangun kembali Kong Heng Kiong Hujin lebih megah, di sana kita nantikan kabar baikannya. Kaki tangan Tian Mo Kau tersebar luas, untuk berhadapan dan melawan kekuatan mereka, Lolap harus segera mengumpulkan kembali para tawan sehaluan yang tersebar di berbagai tempat. Kita pun perlu menggabung sesuatu kekuatan besar untuk bertanding dan menentukan jantan atau betina dengan Tian Mo Kau, belum jauh ke An San Huat mencongklang unta saktinya, tiba-tiba dirasakan sesuatu bergerak di sebelah belakangnya, seolah-olah selembar daun pohon daun melayang jatuh di belakangnya dengan enteng. Panca inderanya amat tajam, sesaat ia berpaling ke belakang kebetulan ia berpapasan dengan wajah Kang Pan yang ayu jelita sedang tersenyum. Nona Kang, ternyata betul kau yang datang jadi kau memang sedang menunggu aku? Ya, waktu kulajukan unra saktiku, kulihat beberapa bayangan orang sudah berjalan di sebelah depan, aku tahu mereka sedang merabah-rabah keinginanku dan bergejolak sanubarinya apa yang kau khawatirkan? Tanya Kang Pan. Aku khawatir mereka ikut datang, dan aku pun jadi sulit menampik. Apa yang dapat kau pikirkan, orang lain pun bisa memikirkan, tapi setelah mereka sama melihat diriku, beramai-ramai mereka mundur teratur, berlega hati ke An San Huat, namun ia masih kurang percaya. Melihat mimik wajah orang, Kang Pan tertawa geli katanya cekikikan, apa sih yang belum dapat kau mengerti? Bicara soal ilmu silat, mereka lebih asor, yang paling mereka khawatirkan hanyalah otaku yang tumpul dan berpikir amat sederhana, tidakkah setimpa menjadi pembantu yang setia, akhirnya setelah melihat aku pun dapat merabah jalan pikiranmu, terbukti bahwa aku tidak lebih asor dari mereka, apa pula yang mesti mereka khawatirkan? Aneh benar, kenapa mereka sama berpikiran bahwa Chialing Im mengajak aku bertemu di Jian Chowat kok? Bicara terus terang, aku sendiri pun semula ragu-ragu kecuali Chowasin, siapa pula yang dapat melemaskan hati Chialing Im, kalau rekaanmu tidak meles, bahwasannya tidak perlu kau pedulikan mereka, kecuali Chowasin terhadap siapapun mereka tidak menaruh rasa takur dan gentar tepat sekali. Begitu pula jalan pikiranku kecuali Chowasin siapapun yang mereka cari dan temukan tidak perlu ditakuti, kata Kang Pan dengan sungguh kau pun jangan terlalu puas diri, jikalau dugaanmu tidak meleset, urusan jadi sulit diselesaikan, bila Chowasin kena mereka bujuk, siapapun dari pihak kalian jangan harap bisa lolos dari keganasannya, ada tiga macam care untuk menundukkan manusia, pertama dengan ancaman, kedua ditipu lalu direkan, dan ketiga meluluhkan hati orang dengan budi pekerti, ketiga care ini tidak berguna bagi Chowasin, ilmu silat Chowasin jauh lebih tinggi dari mereka, gengsi dan nama tidak akan menggerakkan hatinya, apalagi dengan budi pekerti segela, jangan dibicarakan lagi, tapi jangan kau lupa Chowasin bukan manusia normal, namun dia punya satu cacat seperti manusia umumnya, dia pun punya cita-cita dan harapan seperti orang lain, demikian pula kesenangan dan keinginan hatinya, hobi apa yang paling disenangi Chowasin? kenapa kau tanyakan kepadaku? sudah sekian lamanya bergaul dengan Chowasin tentu tahu tertadap segala tingkah laku dan kesenangannya, sebenarnya sulit ku katakan, Chowasin tidak punya hobi apa-apa, dia benci laki-laki, suka perempuan, namun hanya terbatas pada suka belaka, karena dia terkekang oleh keadaan jasmaninya, tidak mungkin bisa bergaul lebih intim dengan perempuan, maka sampai sekarang belum bisa ku mengerti, mereka dua laki-laki pergi menemuinya, dengan kata apa dapat mengetuk hati Chowasin? Ko An San Buat pun tidak habis mengerti, maka dia tidak perlu tergesa-gesa menempuh perjalanan, sepanjang jalan ini hatinya selalu memikirkan persoalan ini dan mencari pemecahannya, di samping itu juga menganalisa situasi yang bakal dihadapinya nanti. Dari Ngo Tai San ke Jian Chowakok paling lambat dua hari perjalanan, namun Chia Ling Im menjanjikan tiga hari, berarti satu hari lebih lama, sudah tentu menggunakan waktu peluang itu untuk memujuk Chowasin, namun dalam satu hari itu apa saja yang mereka lakukan? Dalam tulisan suratnya Chia Ling Im agakannya punya pegangan kuat, seolah-olah 100% dia pasti dapat berhadapan dengan dirinya di dalam Jian Chowakok, mengandal apa? Melihat orang selalu bermuram dua jabujuk kengpan tertawa, sudah lah jangan murung saja, mungkin tempat perjanjian yang mereka temukan bukan di dalam Jian Chowakok. Memang ku harap bukan di sana, tapi naluri ku bicara bahwa tempat yang dia tentukan pasti di sana, sebab kalau mereka menemukan tempat lain, atau mencari orang lain, berarti orang yang belum pernah ku kenal dan ku ketahui, tidak bisa tidak Chia Ling Im harus menyebutkan nama tempat itu, kecuali dia punya tujuan lain, hakikatnya tidak membuat perjanjian dengan diriku, jadi dia pun tidak perlu berbuat atau bertingkah sedemikian rupa, ya, anggap saja benar di Jian Chowakok kan tidak perlu kau menjadi gugup dan gelisah begitu rupa, bukan mustahil begitu tiba di sana mereka lantas terbunuh oleh Chowasin, kalau benar terjadi seperti itu. Sungguh merupakan keberuntungan umat manusia, seandainya mereka cepat memikirkan sesuatu, Caroline untuk membujuk Chowasin, Oh Lingkoh berada di sana pula, Budak kecil itu tentu akan dapat merintangi Chowasin kena ditipu dan dibujuk oleh mereka pikir-punya pikir, Ko An San Buat berpendapat situasi tidak sedemikian parah seperti keadaannya semula, kata-kata Kang Pan terakhir ini banyak menghibur sanuberinya yang bergejolak. Berkatalah Kang Pan, Marilah kira lekas jalan mendahului tiba di Jian Chowakok, mengandal tenaga lari untasaktimu, kita harus tiba di sana lebih dulu dari mereka sehingga mereka tidak berkesempatan bertemu muka dengan Chowasin, betul teriak Ko An San Buat Girang. Usulmu ini memang tepat, kita harus menjaga segala kemungkinan sebelum hal itu sendiri terjadi, maka tidak perlu kita khawatir akan segala sesuatu yang bakal terjadi, begitulah segera ia beda luntasaktinya supaya lari kencang, ingin rasanya hari itu juga ia tiba di tempat tujuan. Lewat lohor mereka tiba di suatu kota kecil, kebetulan memang perut sudah kelaparan, segera mereka mencari sebuah rumah makan. Perdagangan mereka agakannya cukup makmur, meski hari sudah lewat lohor, namun tamu di dalam rumah makan ini masih cukup banyak dan ramai, setelah hidangan tersedia di depan meja, mereka mulai gegares dengan lahapnya, terutama keengpan makan dengan bernapsu sekali maklumlah sebesar itu jarang ia menikmati hidangan lezat yang berharga cukup mahal. Tengah mereka makan minum tiba-tiba berjalan masuk seorang laki-laki pertengahan umur mengenakan jubah panjang dan danan seorang tabit keliling, langsung menghampir ke meja makan mereka serta berkata sambil menjurah hormat. Apakah kalian yang memiliki unta di luar itu? Saudara ini ada petunjuk apa? Pertanyaan san buat hati-hati. Aku membekah ilmu membawa berkelana di dunia kangong, khusus mengobati binatang sakit. Binatang tunggangan kami itu amat sehat dan segar bugar, unta itu memang cukup gagah dan hebat, jarang terdapat seekor tunggangan sehebat itu. Kuharap kalian jangan terlalu kikir untuk mengeluarkan beberapa cel nuang untuk ongkos pengobatannya, kalau tidak menyesal pun sudah kaset, ketahuilah bintang kalian sudah terserang semacam penyakit jahat, kontan keansan buat menyanggah dan tidak percaya. Tidak mungkin bisa terjadi hal demikian bahwasannya memang sulit dipercaya, karena unta tunggangannya itu cukup cerdik dan bisa dengar perkataan manusia, tidak mungkin begitu gampang terserang penyakit, seumpama benar sakit dia pun bisa mencari daun-daun obat-obatan untuk mengobati diri sendiri. Namun laki-laki itu berkata pula dengan tertawa. Kalau cuan tidak percaya silahkan keluar untuk memeriksanya, penyakit tunggangan cuan sudah cukup parah, paling lama 2-3 hari lagi bakal kumat dan celakalah jiwanya mana mungkin terjadi, seru keansan buat gugup. Selamanya dia tidak pernah kena sakit, betapapun kuat dan sehat tungganganmu ini, dia toh binatang yang tidak dapat bicara, apalagi biasanya unta hidup di padang pasir, mana bisa tahan lama hidup di dalam iklim yang berbeda, bibit penyakitnya sudah lama bersemi dalam badannya, cuma belum kumat dan soal waktu saja, karena ucapan orang masuk di akal, koansan buat jadi sangsi, katanya. Sian sing, apakah penyakitnya masih keburu diobati? Memang jiwanya belum ditakdirkan mampus, hari ini kebetulan kebentur di tanganku, tapi kalau mau ditolong harus cepat turun tangan, kalau terlambat celakalah jiwanya, demikian kata laki-laki itu sembari tertawa tersipu-sipu keansan buat bersedia serta katanya. Harap Sian sing suka mencapaikan diri memberi pertolongan padanya, berapa aner yang harus saya bayar silahkan katakan saja kami akan bayar menurut tarifmu, laki-laki itu bergelak, ujarnya. Saudara sudah berjanji, aku ak pun tidak perlu banyak bicara lagi, marilah segera dimulai, cuma di tempat ini kurang mencocoki, menurut Sian sing di mana lebih sesuai. Di luar kota sana ada sebuah aliran sungai, di pinggir sungai terdapat sebidang hutan rindang cukup luas dan nyaman, marilah kita bawa ke sana saja, koansan buat menggup-manggut, lekas ya tuntun unta sakti mengikuti di belakang orang, keempan mengintil di belakangnya. Kira-kira setengah li di luar kota, sudah jauh. Meninggalkan keramaian kota, tibalah meraka di tempat yang diunjuk, memang di mana terdapat sebuah aliran sungai kecil yang bening airnya, di sebelah sampingnya terdapat sebidang hutan talawija. Segera laki-laki itu menyuruh koansan buat menurunkan barang perbekalan dari punggung unta lalu disuruh unta itu berbaring miring sementara ia membuka peti obat yang dibawanya. Dari dalam peti obatnya, dia mengeluarkan sebotol obat cair, setelah diseduh dengan air kali terus diminumkan pada si unta lalu ia mengeluarkan sebuah gayung, sisa dari obat cair itu dituang di dalam gayung lalu diisi air penuh setelah diaduk rata, ia memetik daun pohon, dengan daun pohon ini ia menyiram basah seluruh badan unta sakti. Dengan mendorong koansan buat meneliti setiap gerak gerikannya, setelah orang bekerja hampir selesai, ia maju mendekat membuka kelepak unta sakti, dilihatnya matanya yang buram tadi kini sudah mulai bersinar pula, demikian pula napasnya rada wajar dan semangat kelihatan pulih pelan-pelan. Namun laki-laki itu menarik napas panjang dan ujarnya. Cukup sudah. Dia harus istirahat supaya tenaganya pulih kembali, berapa lama dia harus istirahat? Tanya koansan buat. Menutur keadaan biasa istirahat kurang lebih 2-3 hari, namun kulihat kalian seperti hendak melakukan perjalanan jauh cukup sehari saja. Kukira tenaganya sudah segar bugar. Harap si An-Sing, apakah penyakitnya kelak bisa kumat lagi? Sebelum berkecimpung dalam pengobatan puluhan tahun, sekali turun tangan penyakit pasti lenyap selama-lamanya demikian dengus laki-laki itu rada kurang senang. Banyak terima kasih akan bantuan si An-Sing, entah berapa banyak aku harus bayar kalau binatang biasa, paling-paling hanya kutat tik 3 atau 5 tel, namun untap tua ini merupakan binatang sakti yang tiada keduanya, aku jadi sulit menetapkan berapa tarifnya, terserah berapa saja cuan hendak bayar ke An-Sang buat berpikir sebentar, lalu katanya, seribu cil emas, si An-Sing tidak merasa terlalu sedikit bukan, kenapa begitu banyak? Seru keempan melengat. Laki-laki itu pun di luar dugaan, katanya aku tidak berani mengharap bayaran yang begitu tinggi, tapi tuan sendiri yang hendak bayar begitu banyak terpaksa ku terima dengan senang hati, siapanya nah hari ini aku bakal ketiban rejeki, segera ku An-Sang buat mengambil tokak Kim Sin senjata tunggalnya, langsung ia angsurkan kehadapan orang, tiba-tiba air mukanya berubah ketus dan kering, jengekannya dingin. Membawa yang receh menyulitkan sekali, seluruh uang emas ku ku jadikan seluruh patung emas ini silakan si Af-Sing memotongnya sendiri sesuka hatimu, lo, ini, laki-laki itu tertegun. Aku tidak membawa alat potong, tidak membawa timbangan pula, mana bisa memotongnya secara tepat, harap cuan bayar dengan yang lainnya saja, kurang sedikit pun tidak menjadi soal, tidak bisa. Lebih baik bayarlah banyak daripada kurang, patung emas ku ini seluruhnya berat seribu dua puluh kati, jadi bernilai enam belas seribu tiga ratus dua puluh tel bukan kira-kira potong sebagian, terlalu banyak juga tidak menjadi soal, agakannya cuan memang sengaja tidak mau bayar, kenapa men pura-pura mempersulit orang saja ah, sebel anggap saja aku yang sial, habis berkata terus putar badan hendak tinggal pergi. Koan San Buat Nalah tertawa dingin, paung emas diangkat terus mengepluk ke batok kepala orang, lekas laki-laki. Itu berkelit ke samping. Tapi peti obatnya yang menjadi korban pecah berantakan, obat-obatan di dalamnya tercecer di tanah berumput, sudah tentu pucat air mukanya, tetiaknya gusar. Aku sudah bersusah payah, seperserpun tidak kau bayar, apapunlah kehendakmu? Tinggalkan jiwamu sebagai penebus perbuatan mencelakai tungganganku, mendengar kata-katanya ini, seketika berubah air muka laki-laki itu, putar tubuh terus lari sifat kuping. Gerak yang pan jauh lebih cepat, sekali melesat tahu-tahu ia sudah menghadang di depan orang, agakannya laki-laki itu sudah kalap, tanpa ayah lagi segera ia angkat telapak tangan terus menggempur ke depan dada, tanpa mengerahkan pandangan matanya kepada lawan di pepannya, sebat sekali tangan Kang Pan menyelonong maju menggenjot enggorokan laki-laki itu serangan ini enteng dan cepat luar biasa. Ko An San Buat tahu ilmu silat Kang Pan luar biasa, cepat ia berteriak. Nona Kang ampuni jiwanya sebetulnya jati Kang Pan sudah menyentuh enggorokan orang, serta mendengar teriakannya gesit sekali telapak tangannya melayang miring dan plak, dari mencengkeram ia ganti sebuah tamparan keras ke tipi laki-laki itu. Tenaga dalam ini tidak terlalu keras, orang itu pun hanya gentayangan mundur empat lima tindak, maka pukulan telapak tangannya yang mengarah dada Kang Pan dengan sendiri mengenai tempat kosong. Lawan balas menyerang setelah dirinya memukul lebih dulu, di tengah jalan cengkeraman diganti sebuah tamparan lagi namun toh masih jauh lebih cepat dari serangan sendiri, ilmu silat macam ini sungguh amat mengejutkan hatinya. Yang diakwatirkan semula hanyalah Koan San Buat seorang sungguh di luar dugaannya bahwa gadis sayu ini justru lebih sulit dilayani, bahwa kejut dan ketakutan muka menjadi pucat pasi penuh ditaburi bintik-bintik ringat, kaki pun gemetar. Koan San Buat maju mendekat sambil menenteng senjatanya, katanya, Kawan, aku tahu kau pasti kaki tangan Tian Mo Kau yang diutus oleh Chia Ling Im, siapakah namamu? Terlongong setengah harian, baru laki-laki itu kuasa menjawab dengan suara lirih mapek, poh mendengar nama orang tak tahan Koan San Buat tertawa geli, olokanya, tampang tuon memang sesuai dengan namamu, kerjamu suka mencelakai binatang tunggangan orang, tak heran Unta saktiku kebentur di tanganmu menjadi lesu dan patah semangat, Koan San Buat seru mapek, poh gusar, jangan kau mentang-mentang, aku cukup sungkan terhadap binatangmu, kalau tidak segera ku berikan pertolongan, tanggung jiwamu tidak akan bertahan sampai besok pagi, Koan San Buat manggut-manggut, katanya. Memang benar Untaku sudah mencapai kecerdikan luar bias dan sakti, namun masih jaga kau bokong berarti kau cukup mampu juga, tapi di waktu kau menaruh racun dan memunahkan racun, gerak-gerikmu menunjuk banyak lubang kelemahan, sebenarnya apa tujuanmu? Mapek, poh tertawa dingin, jengekannya. Kau cu memberi batas tiga hari kepadakah sepagi ini kau hendak meluruk ke sana, sudah tentu aku dan berusaha merintangi perjalananmu ini, tergerak hati Koan San Buat, katanya mendadak. Kebetulan malah kalau begitu, aku jadi berkesempatan mengadu kecerdikan dengan Cialing Im. Nona Kang Ringkus Keparat ini, berikan sedikit penderitaan, supaya para kamrat-kamratnya di sebelah depan melihat dan tahu, coba beranikah mereka berlawanan dengan kita. Kang Tan manggut-manggut, dengan langkah gemulai ia minta ampun, karuan berubah pulair muka Mapek, poh. Sebelum orang bergerak, ia mendahului menyerang dengan tutukan jarinya menyodok ke bawah ketiak orang. Kang Pan berdiri dalam sambil tertawa manis, sebalikannya Mapek, poh menyerang dengan kalap dan hendak mengadu jiwa, tenaga tutukan di ujung jarinya segera dilipat gandakan, namun baru saja jarinya menyentuh baju Kang Pan, kontan ia berjingkrak mundur dengan hati mencelos. Ternyata di bawah ketiak Kang Pan mengempit sebuah kantong yang menyimpan ular putihnya yang dinamakan Giyokai itu, ular dalam kantong begitu melihat jari tangan orang diangsurkan ke mulutnya segera menongolkan kepalanya terus menggigit dengan telak sekali. Ular itu pun seekor binatang aneh yang amat cerdik juga, mendengar perkataan Kuan San Buat agakannya ia pun cukup paham, maka dikala dia menggigit jari orang, kadar racun yang ditumpahkan dari giginya cukup hanya membuat orang jatuh pingsan dan tidak terlalu parah. Dalam pada itu Mapek, poh sudah berguling-guling di tanah, kecuali kepala dan makanya, seluruh tubuhnya mulai melepuh membesar seperti bola, rasanya panas gatal dan sakit menusuk tulang. Membawa contoh hidup seperti keadaanmu ini, ku kira cukup membuat kamrat-kamratnya kuncup nyalinya untuk bertindak secara gegabah. Kawan tua, marilah berangkat, jangan menghabiskan waktu melulu, agakannya kau harus dibebani seorang lagi, unta sakti yang sejak tadi berbaring tiba-tiba berjingkrak bangun, sikapnya gagah penuh semangat dan sedar bugar, sedikit pun tidak kelihatan sakit, sebalikannya keadaan Mapek, poh sangat menderita, mulutnya mendesis tak mampu bersuara. Tanpa banyak bicara keansan buat menjinjing. Tengkuknya terus mengikatnya di sebelah pantat tunggangannya sebelum berangkat ia bersih dulu barang-barang yang ketinggalan di tanah, terus mengundang cengpan serta melanjutkan perjalanan. Sudah tentu sepanjang perjalanan ini mereka menimbulkan perhatian orang-orang di jalan ini, mereka menimbulkan perhatian orang di jalan, maklum yang laki-laki gagah kering yang perempuan cantik rupawan minunggang seekor unta besar yang gagah berani dan yang lebih kontras adalah keadaan Mapek, poh yang amat sengsara dengan terikat kencang tidak mampu bergerak lagi. Entah karena jari melihat wibawa keansan buat yang besar atau melihat keadaan Mapek, poh yang menderita, sepanjang jalan ini mereka tidak mendapat gangguan dan rintangan, meski dibebani tiga orang, sedikitpun unta sakti tidak merasa payah dan tenaga kakinya sudah bisa berlari kencang seperti mengejar angin. Hari kedua Maka sudah tiba di lereng sebuah gunung, tempat mana agaknya tidak jauh dari pondok desa yang mereka inapi beberapa waktu yang lalu. Itu berarti bahwa jarak jianco aku tidak jauh lagi. Saking senang kengpan menepuk-nekuk leher unta sakti, katanya, ko anto aku. Hampir tiba ke tempat tujuan, ku kira keparat ini tiada gunanya lagi, lebih baik ditinggalkan saja di sini, supaya lopek, unta sakti, rada enteng bebannya, pergaulan dua hari yang cukup pendek membuat hubungan kengpan dengan ko ansan buat semakin dekat dan intim, bukan saja dia membahasakan ko ansan buat sebagai ko anto ako, terhadap unta sakti. Ia pun memanggil lebih mesra dengan sebutan lopek. Terpaksa ko ansan buat melompat turun dan melepas ikatan mapek, poh terus melemparkannya di pinggir jalan, karuan ia menjerit kesakitan. Agakannya kengpan tidak tega, lekas ia ikut melompat turun, dari dalam bajunya ia keluarkan sebuah botol kecil di mana ia menuang sebutir pil merah terus dijejalkan ke mulut mapek, poh katanya. Menurut perbuatanmu, memang setimpal dihukum mati cuma aku tidak tega melihat kau mampus di pinggir jalan, makanlah obatku dan istirahatlah sebentar, sejam lagi kau akan bebas bergerak selanjutnya aku harap kau bisa berkelakuan jujur dan baik, jangan mencari gara-gara kepada kami, kasiat pil obat ini ternyata amat mujarab, badan mapek, poh yang melepuh besar segera mengempes semangatnya jauh lebih baik, tapi dia masih bermuka getir dan mernek. Ko antai hiap keng syo cia terima kasih akan pengampunan kami berdua, tapi lebih baik kalian bunuh aku saja, kau kalian melepas aku pulang saja, kau cu tidak akan mengampuni diriku, berdiri alis ke ansan buat katanya. Satu jam lagi kau bisa bebas seperti sedia kalah, masakah tidak mampu melindungi keselamatan sendiri? Cialing Im sendiri tidak akan punya waktu untuk mengurus dirimu, meskis kau cu dalam waktu dekat tidak akan menemukan aku, kelak sama saja aku tidak akan bisa lepas dari genggamannya, kalau aku sampai terjatuh ke tangan kau cu siksaan yang kuterima sungguh tidak berani ku bayangkan, keng pan menjadi heran, katanya. Cialing Im menugaskan kau membokong kami, kau sudah bekerja cukup baik, cuma kemampuanmu saja yang tidak becus, masakah karena hal itu cialing Im akan menjatuhkan hukuman kepada kau? Keng Syochia kau tidak tahu aturan-aturan disiplin di dalam Tianmo kau, setelah kami menerima suatu tugas, jikalau bisa sukses pahalanya sudah tentu juga besar, sebalikannya kalau gagal, hukumannya pasti amat berat, aku mendapat perintah untuk merintangi perjalananan kalian, akhirnya tidak terlaksana sesuai perintahnya, tidak bekerja menurut aturan tertentu pula, aturan tertentu apa tanya ke ansan buat, terhadap anggota bawahannya yang menerima tugas kau cu ada memberikan sebutir pil beracun, bila mana kita gagal menunaikan tugas yang diperintahkan, untuk bunuh diri menggunakan pil racun itu, hanya diperbolehkan bunuh diri daripada ditawan, kau ansan buat tertawa dingin, jengeknya. Di saat kau tahu kau tidak berhasil, kenapa tidak segera bunuh diri saja? Mapak, poh menunduk kepala, ujarnya. Begitu tergigitular seluruh badanku lantas melepung dan kesakitan luar biasa, hak kekatnya tidak bisa gerak secara bebas, tai hiap mengingat diriku di atas unta lagi, sehingga pil obatku itu terguncang jatuh di dalam perjalanan, kira mencari kematian ada banyak macam, masakah harus menggunakan obat racun saja? Jikalau kau memang bertekad gugur demi tugas, dengan care apapun dapat kau lakukan, kenapa harus? Ucapan tai hiap memang benar, namun hidup manusia di dalam dunia fana ini ada kalanya sesuatu persoalan tidak bisa diterapkan dengan keadaan tertentu atau dengan alar saja di waktu aku kena ditahan, memang aku tidak takut mati, soalnya aku tidak mampu bergerak, kini aku sudah bebas, justru aku tidak ingin mau lagi. Selakanya untuk hidup terus pun susah, lalu apa kehendakmu? Tanya ke ansan buat mengerut kening. Untuk bunuh diri aku sudah tidak punya keberanian, hati sudah jari pula menghadapi hukuman, berarti ada punya kemampuan melawan kalcu lagi, maka harap tai hiap suka berbelas kisihan silahkan bunuh aku saja. Tidak mungkin. Aku sudah mebebaskan kau berarti tidak ingin membunuh kau tergerak hati mapek, toh, katanya tersipu-sipu kalau begiru harap tai hiap suka bawa aku serta, hanya menghamba pada tai hiap baru jiwaku tidak terjatuh ke tangan orang-orang Tianmo kau. Kalau tidak, begitu kalian tinggal pergi, segera detang beberapa orang uruk membereskan diriku, bohong sentak ke ansan buat. Kenapa aku tidak melihat jejak mereka? Di sepanjang jalan ini, entah berapa banyak kaki tangan Tianmo kau yang tersebar luas mengawasi segala gerak gere kita, karena tai hiap meringkus diriku baru mereka tidak berani bertindak terhadap tai hiap, jadi dengan meringkus kau sepanjang jalan ini berarti tindakanku tepat, terhindar berbagai rintangan dan halangan, meski sebenarnya aku tidak takut terhadap segala gangguan itu, terhadap gangguan itu sendiri sudah tentu tai hiap tidak takut, tapi paling tidak bisa menghambat perjalanan tai hiap satu hari lebih lama. Perjalanan secepat ini hanya memakan Sabtu setengah hari, itu berarti aku sudah membantu mempercepat setengah hari di antaranya, jadi maksudmu kami harus mengucap terima kasih kepadamu, malah holok ke ansan buat tertawa. Meski aku tidak takluk kepada tai hiap orang-orang Tianmo kau tak akan mau percaya keadaan memaksa aku harus menyerah dan terima diperbudak saja kepada tai hiap aku tidak peduli kau menyerah atau takluk, melihat keadaanmu, memang patut aku melindungi keselamatanmu, cuma kini aku tiada tempo. Kalau begitu harap tai hiap suka bawa aku serta, meski harus digantung di pantat unta juga bolehlah, hal itu akan lebih baik daripada aku kau tinggalkan di sini, tidak. Tujuan yang akan ku capai cukup sulit, membawa kau menambah beban belaka dan lagi di sana aku harus berhadapan langsung dengan Chialing Im, di sana belum tentu kau bisa selamat, gelisah dan gugup membuat mepek, poh mencak-mencak dan hampir saja ia melelahkan air meternetnya. Kalau begitu tai hiap ku silahkan menyempurnakan hidupku saja, lebih baik daripada jatuh ke tangan orang-orang Tianmo kau, Ko An San Buat berpikir sebentar, lalu berpaling pada Kang Pan, katanya. Nona Kang, apakah di dalam satu jam ini dia bisa pulih seluruhnya tidak akan salah. Kalau si Yau Giok kena menggigi turat nadinya, jiwanya pasti sudah mampus, aku pun tidak akan bisa menolongnya. Soalnya si Yau Giok mendengar pesanmu, hendak menawannya sebagai sandera, maka kadar racunnya hanya meresap ke dasar kulitnya saja, setelah menelan obat pemunahku, satu jam lagi dia akan pulih seluruhnya seperti sedia kalah, Baiklah orang si Ma Ujar Ko An San Buat. Aku percaya akan keteranganmu, aku akui secara tidak sengaja kau telah membantu sedikit mengatasi kesulitanku, maka ku tunggukah satu jam di sini, setelah kau sehat kembali baru ku tinggal pergi, kelak kau beruntung atau celaka terserah pada nasibmu sendiri jelas aku tidak akan selamat di bawah ancaman kekuatan Tianmo kau, kecuali ikut kau ke Antai Hiap, tiada tempat berteduh yang aman bagiku. Bahwa aku biasa menjadi begundal mereka tidak lebih hanyalah karena aku mengenal sedikit ilmu pengobatan terhadap hewan, maka aku diperbudak oleh Ki Ho untuk mencarikan unta serta melatih unta terbang hitamnya itu, tergerak hati Ko An San Buat, tanyanya. Jadi unta terbang itu hasil dari pilihan dan didikanmu ya, untuk menandingi dan menghadapi unta sakti kepunyaan Tai Hiap ini, sejak lama aku sudah diperintahkan mencari seekor unta yang setanding untuk menghadapi unta saktimu ini. Meski aku menemukan seekor itu, betapapun belum setanding menghadapi tunggangan Tai Hiap yang sakti ini, karena kekalahan itu, Ki Ho sendiri sudah merasa sakit hati terhadapku, kini terjadi pula suatu peristiwa ini, Ko An San Buat berpikir sebentar, lalu katanya, kalau kau punya pengetahuan macam itu, ingin aku menguji kau, dapatkah kau mengatakan asal lusul dari unta saktiku ini? Berapa umurnya tahun ini? Punya kemampuan khusus apa saja? Agak kanya pek, poh sudah lupakan rasa sakit badannya, bangkitlah semangatnya katanya. Unta sakti Tai Hiap ini kelahiran dari seek, merupakan keturunan campuran dari naga dan unta liar, sejak zaman kuno turun temurun hanya ketinggalan seekor milik Tai Hiap ini, dasar cerdik dan sakti langkahnya enteng secepat angin lalu, satu hari dapat menempuh seribu lipulang pergi, jalan di gunung seperti jalan datar menerjang gelombang laksana berlaju di lautan tenang, apalagi di bawah asuhan dan bimbingan toko binggurumu, bukan saja pandai dan menjadi cerdik mengenal huruf dan bisa membaca, tidak sedikit pula ajaran silat yang berhasil dipahami, cuma sayang dia merupakan unta jantan, tidak bisa lagi melahirkan anak menyambung keturunan, sayang sekali kalau selanjutnya harus putus keturunan. Sejenak koansan buat terlongong, katanya. Apa yang kau uraikan memang benar? Apakah benar dia tidak akan bisa melanjutkan keturunan? Tanda petik. Unta biasa tidak setimpal menjadi jodohnya, hanya unta hitam milik Kihau itu sedapat mungkin bisa dipakai, tapi telah binasa oleh kekejaman Kihau. Apakah kau tak bisa mencari yang lain? Unta hitam itu sebenarnya merupakan binatang pilihan yang cukup pandai juga, cuma belum bisa menandingi kesaktiannya, kemungkinan aku masih bisa menemukan seekor yang lain yang cukup lumayan, cuma waktu sudah tidak memberikan kesempatan padaku, asal kau dapat menemukan seekor jodoh, aku bersumpah akan melindungi keselamatanmu, sekali-kali tidak akan kubiarkan orang-orang tianmu kau melukai seujung rambutmu, berjingkrak girang mapek, poh mendengar janji koansan buat, serunya. Tai Hiap sudah mengucapkan janjimu, aku pasti akan bekerja sekuat tenaga, bicara terus terang aku pun merasa sayang bila unta sakti ini sampai putus turunan, koansan buat menuntun unta sakti kemari, dia turunkan semua perbekelannya serta tokak kim sin, senjatanya lalu diletakkan di samping mapek, poh dengan laku yang amat perihatin. Dari dalam bajunya dia mengeluarkan sebentuk bing toling, tanda kebesaran dari bing toling cu serta sejilid buku tipis yang ia letakkan pula bersama senjatanya, katanya dengan serius. Mas Yan Sing, sebelum ini memang aku berlaku kurang hormat kepada kau, ku harap kau tidak menjadi berkecil hati dan suka memaafkan kesalahanku itu, sekarang segala sesuatunya ku serahkan semua kepadamu, dalam pada itu keadaan mapek, poh sudah berangsur-angsur baik, bergegasia melompat bangun dari tanah serta serunya. Koan Tai Hiap, apa-apaan maksud ini? Dengan kering dan penuhi bawa koansan buat menjelaskan. Karena unta sakti ini bakal putus turunan maka guruku pernah beritahu kepadaku bahwa aku bakal menjadi generasi terakhir dari kejayaan bing toling cu, tapi aku percaya, secara dianggiamku bersiap-siap, buku ini merupakan catatan hasil ciptaan suhu di dalam mendalami ilmu silat tingkat tinggi, Tok Kak Kim Sin adalah senjata tunggal dari kebesaran bing toling cu, sekarang semua ku serahkan kepada kau untuk menyimpan dan menjaga baik-baik, lekas mapek, poh menggoyangkan tangan. Tapi koansan buat tidak memberi kesempatan orang buka suara, katanya lebih lanjut. Cialing Im menjanjikan aku bertamu di Jiancoa kok, mati hidupku sulit diramalkan, saya umpama tidak beruntung aku menemui ajaku di sana, ku harap Sian Sing menunggang unta sakti meninggalkan tempat ini. Sepihakan harus berdaya untuk melanjutkan keturunan unta sakti ini, di lain pihak harap carilah seorang tunas muda yang benar-benar punya bakat dan berhati luar serta bajik untuk mewarisi jabatan bing toling cu, pelajaran silat dalam buku itu, boleh silahkan Sian Sing juga membaca serta mempelajarinya, tapi dasar pelajaran silatmu sudah cukup kokoh, tidak akan banyak membawa manfaat bagi kau, bagi calon penerus dari bing toling cu harus mengutamakan seorang yang berbakat tinggi dengan tanpa pernah mempelajari dasar ilmu silat cabang lain, mapek, pohamat haru dan terketuk, sanubarinya, ujarnya. Begitu besarkah percayaan tai hiap terhadap diriku? Koan Sang Wat tetawa lantang, katanya terhadap unta sakti Sian Sing cukup kenal segalanya, sudah tentu kau pun amat sayang memandangnya sebagai milikmu pribadi, aku percaya Sian Sing tidak akan bikin aku kecewa, segalanya ku serahkan kepada kau untuk mengurusnya, mapek, poh berpikir sebentar lalu berkata, aku akan bekerja sekuat tenaga sesuai dengan pesan tai hiap, yang aku kuatirkan sulit terhindar dan kejaran orang-orang Tian Mokau, aku tahu jago-jago dalam kumpulan mereka cukup banyak. Sian Sing tidak usah kuatir, asal aku tetap berada di sini, Tia Ling Im tentu tumplek perhatiannya pada diriku, orang lain tidak perlu dibuat takut, kalau Sian Sing tidak suka bentrok langsung, mengandalkan kekuatan lari unta sakti tentu dapat meninggalkan mereka jauh di belakang, tapi jangan sekali-kali Sian Sing meninggalkan punggung unta sakti, aku berani pastikan Sian Sing pasti akan selamat dan terlindung, mapek, poh tidak banyak bicara lagi, kedua mati dipejamkan, seolah oleh sedang merenungkan sesuatu, seperti pula sedang mengerahkan hawa murni untuk selekasnya memulihkan tenaganya. Sebalikannya si unta agaknya juga tahu bahwa segera mereka akan berpisah, mungkin untuk selamanya, lekas ia menemui keansan guat, mulutnya berbunyi aneh, ma'anya memancarkan rasa ibadah berat berpisah, tak tertahan lagi air matanya meleleh keluar. Tenggorokan keansan guat pun terasa tersumbat, air mati sudah berlinang di kelopak matanya sambil mengelus-ngelus mulunya yang halus, berkatalah ia sahabat tua. Kau sudah mendengar kata-kataku, dapatkah kau memahami perasaanku unta sakti manggut-manggut, air mati meleleh semakin deras, sahabat tua, jangan kau bersedih, aku hanya mempersiapkan diri untuk menjaga segala kemungkinan, mungkin selekasnya kita sudah bertemu lagi, apakah kau rela dalam pertempuran kali ini aku mampus di medan laga? Aku adalah bing toling cu dan kau adalah penyanggah dan tulang punggung dari bing toling, sekali-kali, pantang mengucurkan air mati lekas unta sakti menggeleng kepala mengeringkan air mata. Nah kan begitu, pergilah ke sarang tinggalmu istirahat baik-baik di sana, mungkin dalam waktu singkat masian sing sudah berhasil mencarikan teman hidupmu, setelah kalian melahirkan unta kecil, aku akan minum arak bagianmu. unta sakti menggeleng tanda tidak setuju dengan ucapan koansan guat. Koansan guat menjadi heran, tanyanya, kenapa? kau tidak ingin punya keturunan? unta sakti menggeleng lagi lalu dengan kaki depannya di atas tanah mencoret-coret dua huruf, lapat-lapat huruf itu seperti berbunyi menunggu kau koansan guat bergelap tertawa, serunya, untuk apa kau menunggu aku? kan tidak bisa aku bantu kau melahirkan unta kecil unta sakti menunduk dan melengking keras tanda hatinya marah, lekas koansan guat membujukannya. sahabat tua, jangan marah, aku hanya gunon-gunon saja. sebaliknya kau jangan main-main, bila kau punya keturunan bintol incu baru bisa hidup di sanubari masyarakat dengan abadi, unta sakti menggeleng kepala pula, dengan kaki depannya ia menulis beberapa huruf yang berbunyi. melahirkan anak, menunggu kau melahirkan anak, koansan guat membaca lebih lanjut, apakah maksudnya sekilas berpikir akhirnya ia tahu kemana juntrungan kata-kata ini, ujarnya sambil tertawa lebar. bagus sekali. kau melahirkan unta kecil, aku melahirkan seorang putra, biarlah mereka yang mewarisi bintoling, baik. sahabat tua, aku pasti tidak akan menyianyakan harapanmu, asal aku tidak menemui ajal, aku tidak akan membiarkan bintol incu terjatuh ke tangan orang lain, legat tidak hatimu unta sakti mendongat dan melengking suara panjang, dengan kaki depannya ia menulis satu huruf pula. lekas koansan guat menahan geli, katanya. soal jodoh dan punya anak tidak bisa dibuat cepat pertama-tama kita harus sama-sama menjaga. mencari jodoh. demikian asik koansan guat melayani untanya bicara serta hubungan mereka yang begitu intin membuat kengpan syarat haru tak tertahan ia mengalirkan air mata. tiba-tiba unta sakti menggerakkan lehernya mendorong koansan guat, lalu mengedip-ngedipkan mata memberi tanda, lekas koansan guat mendapat tahu, cepat ia bertanya, nona keng kenapakah tahu? lekas kengpan menghapus air mata dengan rikuh, jawabnya. tidak apa-apa, keakraban kalian membuat hatiku terharu, mendadak unta sakti menggigit ujang baju koansan guat, lalu di tanah ia menulis satu huruf lagi. dia dengan kakinya ini dia menutul dua kali lalu menutul ke huruf cepat itu dua kali pula. koansan guat tahu maksudnya, dengan tertawa ia tepuk kepalanya serta serunyahus, jangan main-main lekas ia menghapus huruf itu dengan telapak kakinya, kuatir terlihat oleh kengpan. akan tetapi kengpan keburu melihat semula merah jengah selebar mukanya, kejap lain dengan sikap mesra dan ilmu. dan segera ia maju menghampiri memeluk leher unta sakti, katanya terima kasih lopet. aku, apakah aku setimpal? unta sakti manggut-manggutnya lalu memicinkan mata pula ke arah koansan guat, keruan koansan guat menjadi rikuh dan kikuk, terutama menghadapi pandangan matu kengpan, hampir saja dia tidak berani beradu pandang. tapi kengpan tidak melepaskan kesempatan ini, tanyanya dengan suara lirih. koan to aku, kenapa kau tidak bicara? koansan guat menjubelek di tempatnya sanuberinya sedang bergejolak, ia rasakan gentingnya persoalan ini. karena penolakannya secara tegas akan lamaran liuihyeu membuat orang menyeleweng menempuh jalan sesat sejak saat itu. diam-diam ia sudah dapat memahami dan menyelami betapa berbahaya dan menakutkan jiwa seorang perempuan yang kena diperalat oleh cinta asmara yang membabi buta. terutama menghadapi kengpan, dia adalah gadis remaja yang baru mekar dan belum mengenal kehidupan yang sesungguhnya, perasaannya jelas amat lemah dan masih liar lagi, sulit dia dapat membedakan antara cinta dan benci yang amat kuat mendasari jiwanya. sedikit meleset dan kurang hati-hati ia menghadapi persoalan ini, liuihyeu kedua akan terjadi pula gara-garanya, lebih celaka pula karena kengpan belum sematang liuihyeu, maka akibatnya akan jauh menakutkan. Kalau sekarang juga ia melulusi permohonan orang, bagaimana pula kelak ia harus menghadapi tiur ceng-ceng? pikir punya pikir setian lamanya baru dia memperoleh jawaban. jawaban yang lucu yang menggelikan, ia arahkan persoalan ini kepada pertanyaan soal cocok atau tidak. maka dengan tersenyum ia berkata, nona keng, mengandal parasmu yang cantik serta ilmu silatmu yang tinggi, tidak sembarang kau memperoleh jodoh, maka pertanyaanmu itu seharusnya, dia juga orang lain, ku kira jarang orang yang cocok untuk menjadi pasanganmu agakannya kengpan puas akan jawaban koansan kuat pada permulaan, maka secara spontan dia memberikan jawaban akan ucapan terakhir koansan kuat. koanto aku, kau adalah laki-laki pertama yang pernah kulihat, kau pula laki-laki yang paling kuhormati dan kukagumi, aku khawatir kau tidak sudi mempersunting diriku, jangankah singgung soal lain kecuali kau, selama hidupku tidak akan ku pikirkan laki-laki kedua koansan buat menjubelek di tempatnya, tak tahu apa pula yang harus ia lakukan, sebalikannya unta sakti angkat kedua kaki depannya dan berjingkrak kegirangan. Untunglah pada saat itu juga mapek poh tersadar dari samadinya, terhitung dialah yang mengubah suasana kaku dan kikuk ini, agakannya dia tidak tahu menahu akan kejadian yang baru berlangsung. Dengan hati-hati ia membungkuk tubuh menjemput Bing Toh Ling Chu terus disimpan ke dalam baju, lalu diangkatnya pula tokak Kim Sin, setelah ditimang-timang berat lalu dipanggul di atas pundak, katanya. Hanya senjata tai hiap yang berat ini, dapatlah dibayangkan kenapa Bing Toh Ling Chu kuasa malang melintang dan menggetarkan Kang Ou soal nama dan gengsi sekali-kali bukan diperoleh secara untung-untungan. Maka terhadap calon pengganti atau ahli waris dari Bing Toh Ling Chu sekali-kali Cai Hak tidak akan berani ambil keputusan sendiri, lebih baik ku tunggu tai hiap kembali saja, tanpa menunggu Kuan San Huat menjawab, Kang Pan sudah menukas. Persoalan itu tidak perlu kau banyak pikiran, kalau hari ini aku dan Kuan Toh aku terhindari dari bencana, dalam dua-tiga tahun kami akan mengantar anak kami, Kuan San Huat melongo dan tidak tahu apa harus diperbuat, mukanya merah malu namun dengan suara mantap dan penuh keyakinan Kang Pan menambahkan. Aku hanya mematuhi maksud lopel, dia benar-benar seekor binatang sakti yang mempunyai kepribadian manusia, cerdik dan bisa menulis lagi, tadi dengan tulisannya dia mengharap keturunan Kuan Toh aku kelap makal menjadi ahli waris dari Bing Toh Ling Chu. Lopek, benarkah begitu maksudmu untas aku manggut-manggut Kang Pan tertawa ujarnya? Lihat malah dia pun dapat menjadi comblang, katanya supaya aku menikah sama Kuan Toh aku, Kuan Toh aku pun sudah setuju mepet, toh manggut-manggut, sambil menghiakan katanya. Kalian menjadi pasangan sungguh merupakan karunia Tuhan. Kata Kang Pan dengan tertawari yang sedapat mungkin kita akan selekasnya melahirkan anak dan ku kirim ke tempatmu untuk belajar silat, kelap biar menjadi penerus yang lebih gagah dan perwira sebagai tokoh besar yang lebih tenar mapek, poh bergelak tawa, serunya keturunan naga melahirkan naga pula. Anak kalian kelap pasti menjadi seorang besar yang tiada bandingan di seluruh jagad, melihat sikap Kang Pan yang begitu serius dan sungguh-sungguh, semakin berkerut pula alis Kuan San Buat, terpaksa ia mendesat. Masian Sing, Sudahlah lekas kau berangkat. Terima kasih telah menonton!